Selamat malam, saya Pak Bola Ya, gue mau kasih preview ya buat match Hari, berapa nih? Hari Sabtu dan Minggu Ya, mau Sabtu besok lah, dua minggu Yang pertama, kita mulai dari Liga Inggris dulu ya Yang pertama ada Safe Lead ketemu Manchester City Gue rasa untuk Safe Lead akan lebih bermain bertahan Yang normal diambil ketika tim-tim dengan kualitas yang masih sangat cah di bawah City Gue rasa untuk Safe Lead akan lebih bermain bertahan dengan lebih mengandalkan kontak-kontak seperti itulah Dan gue rasa untuk di sini City nggak ada masalah untuk permainan karena Kevin De Bruyne juga udah balik Cuman yang jadi masalah di sini untuk City adalah kan mereka nggak punya striker di sini nih Kemungkinan si Pep akan mendorong Sterling lebih agak ke depan sih Gue rasa untuk pertandingan ini ya Entah akan diduetkan dengan Ferran Torres atau siapa nih namanya? Fernando Silva gue juga belum tahu Ataupun juga Phil Foden yang kemarin juga dimainkan kan waktu di match sebelumnya Nah itulah beberapa kemungkinan yang akan mungkin dilakukan oleh Pep ketika melawan Safe Lead di sini Nah untuk scorenya gue rasa prediksi akan lebih dari 2-0 sih kalau untuk match ini ya Nah terus kita lanjut ke match kedua yaitu ada Chelsea ketemu Burnley Nah di sini untuk Chelsea kan sedang dalam performa yang bagus ya Apalagi kan kemarin untuk melawan Krasnodar dia juga ngebantai 4-0 lah Nah cuman di sini yang mau jadi pertanyaan adalah apakah Zieg dapat mempertahankan performanya ketika dia bermain secara full time untuk melawan Burnley Chelsea yang notabene kan klub-klub Liga Egress tradisional ini lebih mengandalkan fisik yang kuat di sini Ketimbang kemarin kan kalau yang melawan Krasnodar tuh lebih ke arah skillful dan juga untuk Apa namanya? Untuk kualitas kan untuk Krasnodar yang memang mati sedang hancur-hancurnya juga sih di Liga Rusia Nah gue rasa untuk melawan Burnley, Chelsea di awal akan kesulitan Namun seiring berjalannya menit lama-lama bermain Chelsea akan menang di sini Nah untuk skornya kemungkinan juga akan lebih dari satu gol untuk Chelsea di sini Apalagi kan dia punya dua winger yang dapat bergantian sebagai playmaker baik antara Zieg ataupun juga full e6 kan Nah Zieg ini juga apa namanya? Si Zieg ini juga bisa berperan juga dalam mencet dapol dia juga bisa Nah untuk cover di sini gue rasa seperti yang di pertandingan kemarin Akan lebih bermain melebar dengan full e6 yang akan lebih berperan ke masuk ke dalam sebagai nomor 10 di sini Dengan Werner di depan Nah lalu untuk Untuk match selanjutnya Next selanjutnya Real Madrid ketemu VSK Nah di sini yang gue mau bilang lagi kan Real Madrid ini kalau ketika melawan tim-tim yang Kualitasnya bermain tertutup lah mereka akan sangat kesulitan di sini Apalagi di sini VSK juga kan sekuatnya ya tau sendiri Bener-bener jauh dibawah Real Madrid lah Di sini gue rasa untuk VSK ya lebih bermain bertahan lah otomatis di sini Dengan pressing-pressing ketat ke arah lini tengah Madrid Nah gue rasa di sini Madrid akan kembali sangat kesulitan ketika melawan VSK ya Nah selain itu juga yang perlu dipatut diperhatikan oleh Zidane ketika melawan tim-tim yang bertahan adalah Lebih mengaktifkan dari sektor-sektor wingbacknya ketimbang melakukan umpan-umpan yang mengatur dari lini tengah Karena dari wingback itu Dari wingback ini ataupun smoke-up ataupun kanan ini akan lebih Aktif dalam menarik pemain-pemain defender lawan untuk merebut bolanya Sehingga untuk lini tengahnya nanti dari Real Madrid akan lebih memiliki banyak Ruang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan umpan kepada lini pun Nah itulah mungkin yang akan dicoba oleh Zidane ketika melawan VSK di sini Nah lalu untuk skornya gue rasa untuk Madrid akan menang-menang Cuma kalau gue bisa bilang nggak akan terjadi skor besar ketika melawan VSK Nah lalu untuk match selanjutnya Dan Liverpool ketemu West Ham Nah di sini menjadi pertanyaan apakah Klopp akan memainkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 Nah gue rasa di sini untuk Klopp akan kembali memainkan 4-2-3-1 Dimana trio Firmansia akan dimainkan Namun untuk di Di satu sisinya lagi kemungkinan Akan diperankan oleh sisi apa ini namanya Diogo Jota ya Gue rasa karena pemain itu perlu diberikan kesempatan juga Ketimbang lu terlalu memaksakan dari 3 trio itu Karena kan lu tahu sendiri jadwalnya padat banget lah Untuk tahun ini Tahun ini kan juga abis itu kan Minggu depan juga ada Liga Champion lagi kan Nah gue rasa di sini untuk Ya gue akan memainkan peran penting di saat melawan West Ham di sini Apalagi West Ham kan lebih sering mengandalkan tumpuan-tumpuan silang tuh Namun yang jadi masalah untuk Firmansia ini kan dia gak punya back tengah Back tengahnya kan cedera semua Back Fabinho cedera, Pandai cedera, Matik juga cedera Nah dia bener-bener tidak ada lagi back tengah murni di sini Nah yang mungkin akan Yang mungkin akan diawasi Apa yang mungkin akan dicoba ditrobos salah oleh West Ham adalah Mungkin mereka kan lebih memainkan Bola-bola apa Bola-bola terobosan lah di pertandingan ini Karena mereka tahu kan untuk Liverpool ini Tapi center backnya udah gak ada sama sekali yang bener-bener Polisasi yang bagus Kecuali nanti mati kebalik Kalau mati kebalik mungkin masih ada Masih ada kemungkinan Masih ada kemungkinan lebih aman lah untuk Center backnya Liverpool Nah untuk scorenya gue rasa Apa namanya gue rasa untuk Liverpool lebih Lebih berpulang besar untuk menang Namun untuk scorenya gue rasa gak terlalu gede lah Nah lalu untuk match selanjutnya lagi Kita ke liga ini ya Liga Stanyol ada Ada Barcelona ketemu Alaves Ya Alaves Kan lebih bermain defensif lah Sudah pasti Nah untuk Barcelona kan Untuk back tengahnya ini Tinggal bener-bener murni kan Tinggal si siapa Klangleto PK gue gak tahu dia bisa main atau belum Serta ada si Santi Ramos Cuman kan Santi Ramos masih terlalu muda lah Lain itu juga kan siapa namanya Untuk pemain pengatur serangan di lini depannya kan Potino juga cedera kan Gue rasa disini Barcelona akan memainkan formasi yang cukup mirip seperti kemarin Dengan menggeser Sergi Roberto lebih ke back tengah ya Serta untuk Sergi Desh lebih main di spektor aslinya lah back sayap kanan Kecuali nanti PK bermain mungkin akan ada duet Klanglet dengan PK disitu Nah Tiani kemungkinan besar akan diduetkan lagi dengan si Franky de Jong di 2 Jakarta disitu Lalu untuk trioli di depannya gue rasa nanti kan ada Pedri lalu ada si siapa nih namanya Sufati dengan Messi berperang sebagai nomor 10 Untuk Crisman gue rasa akan tetap ditaruh sebagai pos9 di depan Untuk Dembele gue rasa akan lebih di Akan dimainkan juga disini Dembele nanti Bergantian dengan Pedri gue rasa untuk Dembele ini Perlu diberikan waktu yang Apa namanya perlu diberikan menit bermain yang banyak ya Karena dia kan di Dortmund juga dulu cukup bagus Cuman karena terhantam cedera yang cukup parah sehingga dia gak bisa Balik ke formo maksimalnya Untuk prediksi score gue rasa disini Barcelona akan menang mudah lah Lawan siapa ini namanya Al Aves Nah lalu untuk match selanjutnya kita ada Inter ketemu Parma Mana nih Inter Nah ini Inter Inter ketemu Parma Ya Disini ya Inter kan kalau Untuk di Liga Champion ya lu tau sendiri Jadi performanya gue bener-bener tidak meyakinkan lah Kalau untuk di Liga Champion Karena dia bener-bener bolanya itu sudah terbaca dengan 352 Nah mungkin nih disini yang perlu di Perhatikan oleh Coltay adalah lebih Dia lebih Apa namanya Dia lebih inilah Lebih dapat memanfaatkan Ericsson disini ya Karena lu kan gak cukup cuman mengandalkan Mbak Rella doang di lini depan Yang gue perlu Kasih saran mungkin nanti untuk Ericsson Dan agak lebih dimainkan ke dalam dengan Dilindungi oleh Brozovic disitu ataupun Kidal Dengan Barella agak didorong ke depan Dengan formasi 3-4-1-2 disini Nah untuk skor disini gue rasa Inter akan menang dengan Dengan selisi 2 gol disini lah Lawan Parma yang Parma mah ya lu tau sendiri lah Team kayak gitu Lalu untuk Udinense ketemu Milan 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 kan sedang dalam trend positif Ini cuman yang lu tau kan trend positif Trend positif itu kan dari skor Nah cuman kalo lu lihat bener-bener cara bermain Milan ini Back-backnya bener-bener kacau Kemarin juga terbukti kan waktu melawan Roma di kebombolan 3 gol Nah disini mungkin itulah yang akan dimanfaatkan oleh Udinense ya ketika melawan Milan disini Ya kemarin waktu menang lawan Separta ya Gak bisa jadi patokan Kenapa Separta kan kualitasnya bener-bener ambur-adul gitu Nah disini kan untuk Siapa namanya Udinense Dia memiliki si ini nih Siapa namanya Ini namanya ada si OKK juga kan Atau adalah Sarna yang gue pikir cukup Lumayan lah dalam Mengatasi perlawanan dari Back-back Milan lah yang terlalu lembek Kalau gue bilang untuk Back Milan Untuk skor ya Kemungkinan antara 1-2 Disini Untuk melawan Udinense ya ketemu Milan Lanjut ke Spetsia ketemu Juventus Spetsia ketemu Juventus Di sini Juventus lu tau sendiri Sekarang pemainnya kayak gitu semua Bener-bener gak ada yang menjadi sektor panutan Apa? Gak ada yang menjadi bener-bener panutan di sektor apapun Karena disini kan Lu Cieli nih Cedera Bonucci pun Gue bisa bilang bukan merupakan seorang sektor panutan disini Karena dia kurang bisa dalam lakukan organisir Dalam membangun serangan Apalagi lu Back-nya kan ada Quadrado yang Ya kalau gue bisa bilang ya lu di Chelsea ya Jadi gue gak asal pake Ambil Juve ya begitu Gak bagus-bagus banget Tapi juga ada Danilo Itu juga bekas Garamandri juga gak bagus-bagus banget Nah disini mungkin yang akan coba untuk dimanfaatkan oleh Heer lu adalah Lu lebih menaruh Arthur ya sebagai Apa namanya? Sebagai mengatur ritme lah disini Seperti yang dimainkan di Barcelona Gue rasa Arthur punya kapasitas itu disini Ketimbang lu Memainkan bola-bola lambung seperti kemarin tuh Yang diterbukti Juventus ini selain menang W.O. juga gak pernah menang disini Di seri A Nah untuk sektor Untuk Diabala gue pikir dia akan lebih bagus Memainkan di sektor nomor sepuluhnya ya Seperti yang dia pernah mainkan waktu jamannya Allegri Untuk ini depan Chiesa ketimbang bermain di sektor sayap yang otomatis Dia tidak berkembang Gue prefer dia taruh berduat dengan Morata disitu Karena ini kan untuk Chiesa kan larinya cepat Cuman kan untuk kontrol dan olah bolanya kan masih berantakan Nah mungkin inilah yang akan dicoba oleh Pirlo kedepannya Untuk memanfaatkan Chiesa lebih berduet dengan Morata Dengan Chiesa lebih agak ke belakang dengan Morata sebagai ujung tombak Nah itulah mungkin yang akan Yang mungkin harus dilakukan oleh Pirlo untuk strategi darurat disini Untuk skor gue rasa Kemungkinan Sri juga cukup besar lah disini Yang ikut pelawan spesial Cuman kalau Kalau dilihat dari yang berbeda beberapa match Gue rasa Pirlo punya sesuatu yang berbeda di pertandingan ini Nah selanjutnya untuk match terakhir ya Kalau bisa dibilang ya itu bukan big match lagi MU Arsenal Karena ya lo tau sendiri sekarang MU peringkat 15 Arsenal peringkat 11 Nah itu juga bukan big match kan Karena untuk back kedua tim untuk kualitas Kualitasnya bener-bener udah turun banget Terlebih untuk Arsenal ini kan permainannya ya Bener-bener monotone Tidak ada yang bagus lagi Seperti sekitar 10 tahun yang terlalu lah Apalagi disini kan untuk Siapa namanya Untuk Arsenal juga gak punya playmaker Terus Untuk Lini depannya juga kan ketimbang gak ada supply Ya lo gak bisa ngapa-ngapain dong disini Tidak didukung juga dengan wingback-wingback yang bagus disini Untuk Arsenal Nah selain itu gue rasa untuk Willian disini kan lebih diberikan kesempatan oleh Arteta Untuk pertandingan ini Selain itu juga Kalau misalkan seperti kemarin lagi dia memasang Saka Gue yakin Kalah lah disitu Karena Saka kan State nya gak ada Dia itu cuma bisa sebagai Apa namanya Lebih berguna untuk Untuk ini lah Untuk box to box lah kalau untuk Saka disini Dengan Thomas yang lebih agak sebagai tukang gasatnya Nah lo untuk Dari squad MU sendiri kan disini kan kemarin Ya Karena dia lo lawan lo Leipzig yang Yang lebih menguasai permainan Otomatis kan secara permainan sebelum Bruno dan Trashworth masuk MU kan gak berkutik disini Nah gue rasa untuk ini akan Sama strategi yang digunakan oleh-ole Yaitu lebih Memberikan Arsenal dalam menguasai bola Dengan MU lebih mengikar counter di pertandingan ini Dengan Pogba seperti yang gue udah bilang beberapa Dibilang lalu Pogba ini perlu diberikan Apa namanya Posisi yang Sama lah ketika dia bermain untuk Juventus Yaitu lebih Bermain sebagai Lebih bermain sebagai ini lah Nah kalo gue bisa bilang kan bukan sayap Karena 4 3 1 2 Yaitu lebih bermain agak Agak ke depan Di belakang nomor 10 Nah itu merupakan Posisi yang pas untuk Pogba disitu Nah untuk jangkarnya gue rasa disini akan memasang Mekomina ya sih Untuk pertandingan ini ya Lalu untuk siapa Untuk Bruno kan nomor 10 biasa Nah untuk lini depannya ini Yang semungkinan akan diisi oleh Si siapa Sasford Pas kali kemarin Ataupun juga dengan Greenwood Gue sih lebih prefer kepada Siapa Kepada siapa namanya Kepada Greenwood dan juga Sasford Karena apa Karena kafalnya juga Waktu bermainnya juga belum terlalu banyak lah Sehinggak Untuk pertandingannya gue rasa kafalnya Ini akan lebih berperan sebagai super sub di sim Nah untuk Untuk skor gue rasa ya pertandingan ini agak susah ditebak karena kan pemain-pemain itu benar-benar performanya itu gak stabil banget lah kemungkinan hasil serinya cukup besar namun Arsenal akan sulit untuk menang disini ya terus imbangnya paling 1-1, 2-2 gitu lah kalau untuk menangnya mungkin akan paling banyak juga selisih 2 gol pertandingan ya oke sekian dulu ya